Intro Menyusul pernikahan Maudie Ayunda dan seorang warga negara Amerika Serikat Jesse Choi Banyak nih yang bertanya-tanya kira-kira pernikahan mereka di KUA itu sama gak ya sama kita? Nah supaya anda lebih tau nih ada Pak Bunyamin yang akan memberitahukan ya Persyaratan khusus apa sih yang harus dipenuhi untuk pasangan beda kewarganegaran seperti ini? Itu yang pertama Yang berikutnya ada Uya Kuya Pemirsa Nah ini Uya ya kemarin itu datang ke Polda Metro Jaya Pemirsa Karena ya terkait masalahnya dengan Medina Zen Mau tau seperti apa yang terjadi disana? Ini dia Kami jawab memang benar itu telah terjadi kemarin pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 Yaitu di kediaman Maudie sendiri ya di Jalan Tumaritis Cilandak Barat Ya Kecamatan Cilandak Itu terlaksana pada jam 9 Dia menikah dengan warga negara Amerika keluarga negaranya Cuman dia aslinya orang Korea Jadi lahir di Korea gitu Yang bernama kalau mau lengkapnya itu Jesse Ji Siok Choi namanya Jadi memang dia kalau warga negara asing itu itu ada persyaratan khusus ya Yang paling utama itu syarat pokoknya itu harus ada izin dari kedutaan yang bersangkutan Karena dia keluarga negaraan Amerika Sehingga izin kedutaan yang kita akui adalah dari kedutaan Amerika Dan kemarin sudah terpenuhi Nah ada pun berkas-berkas yang lainnya itu pendukung Seperti paspor, kita, sepisa gitu kan Kemudian juga telahir mungkin ijazah terakhirnya Nah itu pendukung Tapi yang paling utama adalah yang dari kedutaan Kalau seandainya dari kedutaan sudah ada Itu kita sudah bisa melaksanakan pernikahannya di negara kita Kalau seandainya dia isi daripada kedutaan itu Tidak melarang untuk menikah di negara kita Itu mahar pernikahan mereka kemarin itu menggunakan uang dolar ya Sesuai dengan tanggal Jadi 22.522 gitu Dolar Amerika Berarti 22.522 dolar Amerika Dan kebetulan dua-duanya sudah muslim Untuk di sektor ini Atau suaminya Maudi Ini sudah pengislamannya tanggal 25 Maret 2022 Di Majid Istiqlal Dimana dipandu oleh Kiai Haji Prof. Dr. Nazarwin Umar Itu di Majid Istiqlal Saksi sebenarnya kalau di kita itu semua yang hadir itu saksi Ya banyak sekali kemarin kurang lebih Yang ada itu 100-150 orang Dari keluarga besarnya dia Tapi saksi yang tercatat itu di kita ada dua orang Ya saksi pertama yaitu Bapak Harry Winarno Kemudian yang kedua adalah Bapak Trisna P. Sumardi Itu sesuai di KTP-nya Berarti Bapak sendiri yang langsung menikahkan ya Bapak? Ya jadi kami dari KUA itu memandu pernikahnya Cuma untuk mengijab kaburkan Itulah wadi nikahnya Dalam hal ini adalah ayah kandung daripada Maudi Yaitu Bapak Didit panggirnya Aduh bahagia banget karena memang sedikit sekali yang berundang Terus aku sama Maudi udah kayak adik aku segeri juga ada dulu Dan senang aja melihat hari kebahagiaannya mereka Terus aku udah laporan Terus ini sekarang gue diminta keterangan Namanya gue gak tau Namanya BAP atau apa gue gak tau deh Tapi udah membuat laporan ya Udah laporan udah dari minggu lalu Berarti hari ini jadwalnya pemeriksaan Pemeriksaan atau kodifikasi gue gak tau Itu alat bukti apa yang untuk memperkuat laporan Apa yang dibawah hari ini? Ada, ada berkas-berkasnya segini setumpuk Berkasnya nanti dibawa kembali juga Tertinggalah Bukait berkait pembelian mobil Oh iya iya semua ada Ada poinnya udah ke bawah semua keterangan dari banknya Keterangan dari bank pada hari itu Dia transfer yang ternyata enggak Terus semua udah ada semua Selamat ya Maudie Aduh kok saya yang jadi seneng banget ngeliat pasangan ini ya Luar biasa ya tuh Jadi yang mau nikah bedaan negara ya Itu seperti tadi persyaratan khususnya Nah kemudian untuk Kang Uya Kuya Aduh semoga cepet beres aja deh masalahnya ya Dan tentunya ketemu jalan yang sama-sama enak Untuk kedua belah pihak ya pemeriksa Oke kita langsung liat aja ya Berita selebriti berikutnya di S-Selebriti Tapi tunggu sebentar Ada yang melewat dulu nih Terima kasih Terima kasih.